Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat semuanya dimanapun anda berada Jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua Lagi-lagi mantan Rokis Suryah BPNO Era kepemimpinan Kiai Haji Said Akil Sirot Yakni beliau Kiai Haji Ahmad Isomuddin dari Lampung Ini membuat status di Facebook Yang menyinggung masalah kelakuan dari Habib Dimana kali ini beliau Kiai Haji Ahmad Isomuddin Menyinggung masalah karakter Habib Yang suka membeda-medakan Lebih lengkapnya akan saya baca Atau lebih jelasnya sedulur-sedulur ini lihat di akun Facebook beliau Ahmad Isomuddin Tidak ada beda antara orang Arab dan non Arab Antara orang berkulit hitam dan putih Kecuali dengan takwa Sayangnya kalangan Habib suka membeda-medakannya Status Facebook dari Kiai Haji Ahmad Isomuddin ini Kalau boleh ditafsiri Bahwa beliau ini mencoba menyinggung masalah karakter Habib Yang suka membeda-medakan Ya Karena ada tujuan tertentu dibalik itu Dan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Isomuddin ini Apa tentu sangatlah benar Kalau kita lihat realita dan bukti nyata Di kehidupan sehari-hari Sampai sekarang Contohnya Mereka para Habib selalu menggaung-gaungkan bahwa Para Habib Ini wali kutub semua Bahkan kewalian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ini masih kalah Dengan Fakih Al-Muqadah Loh ini kan membeda-medakan Ini jelas membeda-medakan Jangan salah Kalau orang yang sangat kagum dan cinta terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ini melakukan reaksi Jangan salah Karena gak ada asap Pasti Enggak ada api Enggak ada api Enggak ada asap Kan begitu Coba kalau tidak membanding-bandingkan Pasti gak ada yang mereaksi 70 Kiai yang alim Itu masih lebih mulia Dengan satu Habib yang kudub Ini kan juga membeda-medakan Jelas membeda-medakan ini Apalagi Status dari para Habib Ini bukan Peribumi asli Pendatang dari Yaman Sehingga wajar Wajar Kalau Orang-orang Nusantara Peribumi Ini mereaksi Perkataan itu Bahkan yang paling miris Syar'ak Habibah Perempuan-perempuan Habib Ini ketika Nikah dengan Peribumi Nikahnya gak salah Ini ajaran siapa Ajaran Al-Quran Jelas tidak Ajaran Nabi Juga jelas tidak Ajaran Sahabat Jelas tidak Ajaran Tabi'in Juga tidak Ajaran Tabi'it-Tabi'in Jelas tidak Ajaran Tabi'it-Tabi'in Ya juga tidak Ajaran Ulama Juga tidak Ajaran Empat Matahab Imam Malik Imam Hanafi Imam Shafi Imam Ahmad bin Nambal Juga tidak Terus ajaran siapa Ya ajaran mereka Loh ini kan Membeda-mbedakan Gitu loh Ya Jelas Membeda-mbedakan Bahkan Kelakuan 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 Habib Yang sering Provokasi itu Ketika disidang Juga Membeda-bedakan Padahal Dia kriminal Masih membawa-bawa Keturunan Nabi Tidak tahu kan Saya ini Keturunan Nabi Dalam darah saya ini Masih mengalir Darah Nabi Ini jelas Membeda-bedakan Jadi Nusantara ini Adalah Indonesia ini Adalah sebuah Negara Yang memang Sudah diridoi Gitu loh Yang sudah Diizini Berdiri Dengan Beraneka Ragam Rasuku Budaya Bahasa Bahkan Agama Sehingga Kalau ada Kelompok Yang masih Mengajarkan Mendoktrin Membeda-medakan Maka Angkat kaki Dari Indonesia Dan bahkan Indonesia ini Sudah di Sudah jauh-jauh Sudah diilustrasikan Oleh Allah Ya Diilustrasikan Oleh Allah Di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 Ya Ayyuan Nasu Inna Kholakunakum Mindakar Wa Ungsah Wa Ja'alnakum Su'ubah Wa Qobaila Lita'arafu Inna Akramakum Inda Allahi Ajkakum Inna Inna Allah Alimun Khabir Jadi Allah Itu Menciptakan Dari Laki-laki Dan Perempuan Menciptakan Manusia Menciptakan Kita Semua Dan Dijadikan Berbangsa Bangsa Bersuku-suku Seperti Indonesia Ada Suku Dayak Suku Batak Suku Sunda Suku Madura Suku Jawa Suku Ambon Dan lain Sebagainya Ada Bahasa Bahasa Jawa Bahasa Sunda Batak Madura Budaya Banyak Sekali Adat Istiadat Banyak Sekali Juga Pun Agama Tidak Hanya Satu Islam Hindu Buddha Konghuju Katolik Protestan Kapitayan Semuanya Ada Di Indonesia Ya Tujuannya Apa Untuk Saling Mengenal Makanya Karena Indonesia Ini Masyarakatnya Ini Toleran Maka Ya Damai Tapi Ketika Ada Kelompok Yang Mencoba Membeda Membedakan Ras Membeda Membedakan Golongan Kacau Indonesia Akan Kacau Pasti Itu Ya Loh Saya Tanggapi Semacam Ini Berarti Saya Membeda Membedakan Ras Bukan Saya Mengatakan Ini Adalah Sebagai Reaksi Karena Mereka Itu Membeda Membedakan Ras Begitu Loh Cerdas Sedikit Apa Ya Begitu Dan Bahkan Mereka Juga Mengatakan Bahwa Toreko Alawia Ini Lebih Tinggi Daripada Toreko Semuanya Loh Omongan Itu Kalau Diucapkan Di Indonesia Ya Bentar Pasti Ada Reaksi Di Indonesia Banyak Toreko Toreko Sidikia Toreko Naksaban Liyah Kodiria Kodiria Naksaban Liyah Satilya Ya Banyak Hingga Sekali Lagi Kalau Ada Reaksi Jangan Salahkan Dan Apa Yang Dikatakan Oleh K. Haji Ahmad Isomuddin Ini Sangat Benar Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Torek Torek